Intro Oke untuk yang punya zodiac yang belum saya bacakan tadi termasuk zodiacmu ya Virgo Virgo akan saya bacakan sekarang ramalan untuk keuangan ya minggu-minggu ini Oke coba gemini dulu Begitu banyak prioritas yang membuatmu harus mengubah anggaran Tapi yang paling penting adalah dalam hidup memang prioritas kan Yang paling penting yang mana itu yang duluan ya Yang lain-lain itu nanti aja Cancer hari ini adalah hari yang tepat untuk mengambil keputusan untuk keuangan di rumah dan di tempat kerja Yang berikutnya ada Virgo Virgo eh belum Leo Iya Agustus dulu Hasil dari bisnis sampingan cukup lumayan bukan berarti kamu bisa boros Tetap atur prioritas keuangan Money management ya memanage keuangan itu penting sekali Nah berikutnya baru Virgo Godaan diskon belanja memang bikin gak bisa tidur Kalau masih punya tabungan boleh sesekali belanja barang yang kamu inginkan Kamu kayak gitu gak sih? Kamu tuh lumayan hobi belanja gak sih? Diskon gampang-gampang tergoda Sebenernya bukan diskonnya sih lebih kepada Barangnya Suka barangnya Kalau suka ya beli Yang paling sering kamu keluarin duit itu untuk apa? Untuk baju, untuk gadget, untuk apa? Ya gadget, baju, fashion namanya Oh semuanya? Ya mungkin sih Maksudnya passion sih Tapi gak apa-apa juga Kalau shooting tiap hari kan harus ganti baju Oh iya? Oh kalau shooting tuh pakai baju sendiri? Iya aku baju sendiri Maksudnya sedan sendiri semuanya Ya ampun Untung gak pakai baju aku sendiri ya Baju aku kebanyakan duster Aku ada sponsor ya Terima kasih loh sponsor aku Mau minjemin aku baju Kalau pakai baju aku sendiri duster Karena aku ibu-ibu Ibu-ibu pokoknya ya Di saat kita sudah jadi ibu-ibu Itu langsung aku gak tau kenapa Lemari tuh berubah jadi duster semua I don't know why Aneh banget deh Kayaknya tuh emang hukum alam begitu kali ya Iya mungkin Jadi pas aku buka lemari Tadinya banyak baju Ibuku juga gitu Hah? Ibuku juga gitu Nah itu dia Kan ibu kamu sama aku ibu-ibu Tadinya lemari aku penuh baju gemerlap juga Baju-baju keren-keren kayak gini Yang bahasanya kita gak ngerti ini apaan artinya Hobbenah hobbek Bukan Oh iya Ini bahasa Rusia kan Itu baju-baju yang lagi ngetrend Aku juga tadinya kayak begini Pakai payet-payet Pas aku buka sekarang Mbak Duster Lebih nyaman mungkin ya Aku gak tau Aneh banget Ada yang ngubah kayaknya Malaikat ibu-ibu Atau malaikat yang susah ngubah gitu Bisa gitu ya Kamu tuh mau bikin sekolah Makanya kamu nyalek Enggak juga sih ya Tapi dari yayasan itu Udah memang bikin sekolah Kita mau bikin masjid Mungkin yang paling dekat Mau bikin masjid dulu Mau bikin masjid? Iya Jadi Aku punya keyakinan bahwa Aku ingin memulai sesuatu dari Yang sifatnya fundamental Oke Nanti itu Bisa dikembangin secara ekonomi Secara masyarakatnya Secara edukasinya Semuanya Jadi aku udah beli tanahnya Udah disiapin semuanya Sekarang lagi digambar Doain aja Semoga lancar Kurang lebih berapa ya 7 ribu lebih lah Keluas tanahnya itu Mungkin di daerah Sulawesi Selatan Oh disana 7 ribu lebih? Iya Keluas tanahnya Wow Besar banget ya Iya karena untuk publikan Iya Iya bener Iya jadi maksudnya Masjid besar gitu Semoga Semoga Aduh amin Didoain Hebat Dan ini semua Karena kamu jago Ngemanage keuangan kamu Berarti dong Ini kan semua dari hasil kerja dong Sehingga kamu bisa Iya kamu bisa bikin Yayasan sosial Kamu bisa bikin itu semua Ya sebenarnya bukan karena saya secara pribadi Tapi karena banyak yang mendukung sebenarnya Mulai dari tim kerja Tim inti Terus mulai dari Semuanya volunteer Terus fans-fans Semuanya masyarakat Indonesia juga yang banyak membantu aku semua Aku Mereka yang selalu membuat aku semangat sebenarnya Sebenarnya aku tuh Itu yang penting ya Lemah sebenarnya Cuman karena selalu semangat Dapet semangat dari Kamu lemah? Apanya yang lemah? Bukan yang lain Bukan yang lain? Apanya? Aku gak tau Maksudnya secara fisik gitu Maksudnya apa lemah? Gampang ini Gampang surut semangat gitu? Kadang mungkin kayak gitu kan Capek kali Capek kecapean gitu Karena hampir 24 jam Jarang tidur mungkin Cuma 3-4 jam sehari Tapi itu loh Cari duit Atau bekerja Atau bikin orang-orang bahagia Itu memang penting juga Tapi istirahat untuk menjaga badan Juga penting Karena kalau kamu gak jaga badan Gak istirahat Gimana kamu bisa terus berkarya Aku doakan sebelum kamu Sehat terus Amin Abis dari sini Sudah pulang aja tidur Enggak jangan Masih banyak kerjaan Biasanya kalau di jalan itu Biasanya yaudah Tidur gitu Kamu kan masih bikin film Yang ada akunya ya Iya Oh iya Gak apa-apa Kalau dikerja Tapi Pastiin tidur juga cukup ya Andi Arsel Terima kasih selalu ada disini Terima kasih juga untuk semuanya Sehat selalu Berkarya terus Terima kasih Aku mau kasih baju nih Apa ini Kita buka Wuuu Wengi Anak mayit Ya Allah serem amat Tapi terima kasih Terima kasih Selamat pagi semuanya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih